hai oke Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua teman-teman askara atau siapapun yang lagi nonton ini kali ini aku bakal ngajarin teman-teman cara mainin lagu-lagu angkatan askara yang kedua yaitu Purnama lagu ya kayak gimana cara mainnya langsung aja kita mulai ya mungkin aku awali dengan sedikit demonstrasi dulu cara mainnya gimana ya jadi kita main di ketukan 4x4 guys ketukan standar 2 3 4 hai 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 di rumah Aku tunjukkan Aduh lupa Biar ku rasa percaya dan mimpimu Langkah ku tukar cinta Kau tanya arti cinta Ku tunjukkan rupanya Satu gang hangat Dan senyummu Yang tak mudah lewat Kata mereka Kita jauh dari sembunan Akhir dari keadaan Tentas harusnya Tapi kau disini Berjalan bersamaku Baru semesta Kira bintang di angkasa Meskilah mata berharap Kini saatnya kita Satukan langkah Meskilah mata menijak Kini saatnya kita Setelah aku gantung ya Panyol Ganggam aku Dan berlaku Sama kuas Sekarang Oke tadi aku udah mainin sedikit demonstrasi ya Mohon maaf Kalau vokalnya ya gitu-gitu aja Karena ini tutorial gitar Bukan tutorial nyanyi Nah Gue aja bisa teman-teman denger dan lihat tadi ya Cara aku maininnya Jadi lagu ini itu berkutat di sebuah pola gitu guys Dan kalau misalnya kita udah bisa mainin pola ini Itu Bakal gampang belajar Keseluruhan lagunya gitu Jadi kita main di sebuah pola petikan Petikan gitu guys Jadi kita pakai teknik namanya Finger picking Atau petikan Bukan finger style Kalau finger style itu Kita berarti main Melodi lagunya Contohnya ya gini aja Pamer sedikit guys Nah itu namanya finger style Jadi dia tuh Mainin melodi ya Nah Tapi kalau finger picking itu Jadi kita ngemetik senarnya Tapi itu buat ngiringin lagunya Kalau misalnya kita Lagunya di genjur ya gak aja kan Sebenernya bisa aja Cuma ya Jadi kurang menarik gitu Jadi biar lagunya kece dikit Kita pakai finger picking guys Nah Finger picking itu Sebenernya banyak polanya Nah untuk Lagu Purnama Labu ini Aku pakai Suatu pola finger picking Yang cukup terkenal Dan cukup banyak dipakai Di banyak lagu-lagu Namanya pola Travis picking guys Nah Jadi Pola Travis picking ini tuh Dia tuh berkutat di Permainin Kayak Kayak naik turun gitu loh Maininnya Jadi dari bass Kan bisa lihat tadi ya Ini kayak Naik turun gitu Dari bassnya Terus turun Ke senar-senar bawahnya Terus balik lagi Muter-muter-muter gitu aja Itu namanya pola Travis picking Dan itu Cukup banyak dipakai Di Lagu-lagu terkenal ya Contoh Lagu Blackbird The Beatles Mungkin kalau temen-temen tahu Ya itu Atau ada Sore Tugu Pancorannya Ewan Falls Atau mungkin yang lebih kekinian Apa Story of my life One Direction Nah Ya pokoknya Lagu-lagu itu Pakai pola yang sama Walaupun ada Beberapa variasi-variasi Dikitnya Cuma Intinya tadi itu Maininnya muter gitu Dan kalau misalnya Kita udah Tahu polanya Insya Allah tuh Banyak banget Lagu yang Bisa temen-temen Pelajarin dengan mudah Salah satunya ya Lagu Pernama lagu ini Jadi kita bakal Kita Tutorial lagu ini Gak bakal ngurut dari awal Gak dari intro Karena Kan Lagu ini dibagi Jadi beberapa bagian ya Intro, first, pre-chorus, dan chorus Dan Untuk Hampir Mayoritas keseluruhan lagu ini Polanya sama Cuma Kecuali Di bagian Intro Dan Interlude Menuju first Selanjutnya itu Karena Di bagian situ Ada sedikit Variasi Nah Karena itu Kita mulai dari Pola dasarnya dulu guys Pola dasarnya Itu Bisa dimulai dari Bagian first tadi Nah Jadi Polanya Ya Langsung kita mulai Belajar polanya aja ya guys Oke Sambil aku ajarin polanya Sambil kita Nyusurin Lagunya Dari awal Sampai akhir ya guys Tapi kita Mulainya dari First aja Karena Bagian intronya itu Tadi aku bilang ya Beda dikit Nah Jadi dari Firstnya Kita mulai Kau tanya Arti rumah Itu Kita main di Chord C Chord Bia Ini ya Kita chordnya Juga biasa-biasa aja sih Alhamdulillah Gak yang ribet-ribet banget Jadi insya Allah Teman-teman Bisa ngikutin dengan mudah Paling di permainan polanya aja Yang Teman-teman perlu Perhatiin Lebih dalam Nah Coba Tangan kiri teman-teman Mainin chord C Dan langsung Kita mulai Belajar polanya Ini mungkin aku Bih deket Nah Jadi polanya Mulai dari Bassnya dulu Bassnya Untuk chord C Kita ada di Senar 5 Jadi 5 Ini aku main secara pelan Mungkin gak terlalu keliatan Tapi ya Sambil aku sebutin Nama-nama senarnya aja ya Jadi Mulai dari 5 4 1 5 4 1 5 4 1 Terus kita balik lagi ke 5 5 Terus 2 5 4 1 5 2 5 5 4 1 5 5 5 5 5 1 5 2 4 3 5 4 1 5 2 4 3 Jadi Jadi kan atas bawah Atas bawah Terus sampai nutup gitu guys Permainan polanya itu 5 4 1 5 2 4 3 5 5 6 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 15 16 16 17 18 20 20 23 24 24 24 23 Chord F jatuhannya ini Chord F major 7 Nah Jadi kalau F beneran tuh yang kayak gini Kita main chord gantung namanya guys Kunci gantung Atau bahasa inggrisnya bar chord Ini kan ngebar Satu ini gitu loh Nah Kenapa harus begini Karena bassnya F itu ada di Senar 6 fret 1 ini Jadi ini satu teknik namanya Bukan teknik Satu bentuk chord namanya Chord gantung atau bar chord Nah ini Kalau misalnya teman-teman udah Paham soal Skala-skala Atau Apa Urutan chord gitu ini Jadi teman-teman bisa Memainkan berbagai chord dalam bentuk Chord gantung ini guys Jadi Ini pindah kan F kalau naik satu G G pindah satu G naik satu A A A naik satu B Naik setengah C Oke terus aja kan Sama kayak juga Kalau teman-teman mainin chord B gitu B kan kayaknya begini Terus naik Naik Begitulah Terpanjang lagi bahasa nih Mungkin itu buat Kapan-kapan aja Tapi intinya Yaitu Untuk lagu Nama lagu ini Kita bakal pake Chord F yang aslinya Karena kita bakal mainin Bassnya ini guys Nah Jadi buat teman-teman yang main chord F Yang masih kayak begini Ya ini Kesempatan yang bagus Buat teman-teman Untuk mempelajari chord F Yang asli gitu Nah Ini emang agak susah Di awal Main chord gantung ini Karena kalian harus Nekan semua senar Gimana caranya Semuanya ketekan Tapi ya insya Allah Lama-lama biasa Langsung aja Kita masuk ke polanya Nah Agak sedikit berbeda Karena Chord F tadi Bassnya kan Di senar 6 Ya Teman-teman Nah Tapi Sisa Dari Polanya ini tuh Seterusnya sama aja Cuma berbeda Di bagian bassnya doang Jadi kalau tadi kan C kan Mulainya kan dari 5 ya Bassnya dari 5 Nah tapi kalau Di F Karena bassnya ada di senar 6 Jadi Setiap Setiap Menuju ke bagian bassnya itu Teman-teman mainnya Yang tadi ya di senar 5 Mainnya senar 6 6 4 1 6 2 4 3 Kalau tadi kan 5 Kalau di C kan 5 4 1 5 2 4 3 Nah ketika di F Karena bassnya ada di senar 6 Yang tadinya senar 5 itu Kita ganti jadi senar 6 Jadi 6 4 1 6 2 4 3 Tapi bentuknya sama aja Polanya sama aja Cuma beda di Bagian bassnya doang Ya teman-teman Bisa pause video ini Sebentar Eh Jangan pause dulu Ini aku contohin dulu lagi deh Sambil tekan terus ya Semangat teman-teman Apalagi teman-teman yang mungkin mainnya Di gitar klasik ya Karena Gitar klasik kan necknya agak lebar ya Bagian lehernya Jadi Wah jari teman-teman harus lebih kuat lagi Jadi ya itu Teman-teman bisa pause sebentar videonya Buat latih-latih disitu lagi Nah Oke Kalau misalnya udah Kita lanjut ke course selanjutnya Nah tadi kan Kau tanya arti rumah Balik ke C lagi Kita lanjut ke course selanjutnya yaitu G Jadi tadi urutan chordnya adalah C F C Terus ke G Untuk G ini Bisa ya Main G Ini kita G nya Jadi Untuk senar Dua senar paling bawah Kita tekan Di fret 3 Kalau misalnya teman-teman ada yang maininnya Cuma tekan Senar satunya doang Ini kita mainnya Yang dua senar paling bawah Kita tekan Dua-duanya Nah Oke Untuk polanya Sama aja guys Apa Sama aja Kayak yang F tadi Kalau F tadi kan Bass Bassnya di 6 kan Di senar 6 Nah ini G juga sama Bassnya di senar 6 juga Jadi sama aja 6 4 1 6 2 4 3 Cuma beda chordnya doang Tapi polanya sama Nah Oke Nah teman-teman bisa pause juga Kalau misalnya mau dilatih-latih lagi Terus Oke Langsung aja kita lanjut ke chord selanjutnya Yaitu Am Di A minor ini Kita balik ke Yang bassnya di senar 5 Karena A minor itu bassnya di senar 5 Jadi sama aja ketika kita mainin kayak yang di chord C tadi guys 5 4 1 5 2 4 3 Nah Oke bisa teman-teman Pause lagi Nah sekarang berarti kita udah Dapet 4 chord ya C F G Dan A minor Nah coba kita mainin lagunya ya Kau banyak arti rumah C lagi Apaan lupa G ya Ria ku rasa percaya Nah abis A minor ini Kita balik ke G lagi Dan mimpimu Terus ke F Kan ku tukar dengan cinta Jadi Kita udah Pelajarin semua chord Untuk bagian verse nya Jadi teman-teman Tinggal hapalin urutannya aja Nah Untuk bagian yang Apa tadi Yang Kan ku tukar dengan cinta Nah ini Ada pergantian chord yang lebih cepat ya Jadi kalau di Bagian-bagian sebelumnya Setiap chord itu Kita mainin Satu bar Full Satu bar maksudnya apa Dip Satu bar itu Berarti Satu kali Satu dua tiga empat Ya jadi Tu Wa Gak Pat Tu Wa Gak Pat Pindah Tu Wa Gak Pat Tu Wa Gak Pat Tu Wa Gak Pat Tu Wa Gak Pat Pindah Tu Wa Gak Pat Nah Mas di bagian sini itu Kita main chord nya setengah bar Jadi cuma satu dua Terus langsung ganti Kan ku tukar dengan cinta Jadi Dalam satu bar itu kita mainin dua chord yaitu F sama G Jadi Jadi Wa Gak Pat Tu Wa Gak Pat Gitu guys Jadi ulang lagi Beri aku rasa percaya Tu Wa Gak Pat Tu Wa Gak Pat Tu Wa Gak Pat Nah Untuk Bagian situ Verse nya kita ulang sekali lagi ya Yang masuk ke bagian Kau Tanya Arti Cinta Nah Setelah kita mainin verse itu Teman-teman bisa Kita masuk ke bagian Prechorus Tapi sebelum itu coba kita review lagi Yang bagian verse nya Aku gak nyanyiin Tapi aku coba mainin Pakai ketukan nya ya Jadi Setu Wa Gak Pat Tu 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 Wa Gak Pat lagi bagian ini buat belajar petikannya tadi ya mungkin tuh temen-temen perlu latih lebih dalam lagi Oke selanjutnya kita bakal lanjut ke bagian pre-course